Heiho Pop Gengs! Rekor Dunia Mendengar hal ini, apa sih yang langsung terlintas di benah kamu? Apakah rekor hebat seperti formasi skydiving berikut? Atau rekor dunia berselancar di ombak terbesar? Ya, rekor dunia memang dekat dengan hal menakjubkan. Tapi, nggak semua rekor dunia juga terdengar keren. Karena beberapa di antaranya ada yang nyeleneh kok. Misalnya saja, penjepit muka terbanyak yang dipasang di wajah, hingga memasukkan korek api terbanyak ke dalam hidung menggunakan mulut. Nah, untuk mengetahui selengkapnya, mari kita bahas di video berikut ini rekor unik dan nyeleneh yang pernah dipecahkan di Guinness World Record. Yang pertama, mari kita mulai dari rekor jepit jemuran yang terbanyak di wajah. Kalau kamu pernah mencoba menjepit telinga atau hidung dengan jepit jemuran dan merasa sakit gila, maka rekor yang satu ini bisa saja buat kamu ngiluh. Rekor yang dimenangkan oleh pria bernama Gary Turner ini dilaksanakan pada tahun 2009 silam, di mana dia ini mampu menjepit wajahnya dengan 160 buah jepit jemuran, sedangkan lawannya hanya 140 buah. Nah, dalam perkembangan rekor ini ya, pada tahun 2013 lalu, Gary melakukan aksi yang sama untuk mengokohkan kedudukannya dan berhasil menjepit 161 jepit jemuran. Lebih satu doang ya. Ya, walaupun lebih satu, rekor ya tetap rekor. Jadi, kalau di sini ada yang tahan di jepit jemuran, bisa latihan nih buat ngalain rekornya si Gary ini. Selanjutnya, ada rekor nyelendah dari Rusia, yaitu memasukkan korek api di hidung oleh pria bernama Ola Kevarnstorm. Nggak tanggung-tanggung nih, pria parubayah ini berhasil memasukkan 33 batang korek api ke dalam hidungnya. Nggak cuma itu, aksi yang dilakukan Ola ini cukup menakjubkan karena dia memasukkan batang korek api menggunakan mulut dan bukan menggunakan tangan. Ya, aksi ini memang tampak jorok dan bikin geli. Tapi ya, namanya rekor harus ditantang dong. Ada yang minat? Baik, dari Rusia mari kita pindah ke Anggola, di mana pemegang mulut terlebar di dunia tinggal. Kenal ini, Francisco Domingos Joaquim, atau yang biasa dikenal dengan nama Ciquinho. Pria yang memecahkan rekor mulut paling lebar ini memiliki mulut yang mampu meregang hingga 17 cm. Dengan kemampuan ini, Ciquinho bisa memasukkan berbagai benda ke mulutnya, seperti botol kaca hingga kaleng soda berukuran besar. Ya, kalau mau dibandingin dengan manusia biasa, rahang dan mulutnya ini dua kali lebih gede daripada manusia biasa. Oke, rekor unik selanjutnya masih menyangkut bagian tubuh, yaitu kuku terpanjang di dunia. Rekor yang dipegang oleh pria India bernama Sridhar Chilalini, dicatat oleh Guinness World Record pada tanggal 17 November 2014 lalu. Menurut pencatatan rekor tersebut, pria berusia 82 tahun ini berhasil menumbuhkan kuku di tangan kirinya mencapai 909,6 cm yang terbagi atas lima, jempol 197,6 cm, lalu telunjuk 164,5 cm, jari tengah 186,6 cm, kemudian jari manis 181,6 cm, dan jari kelingking 179,1 cm. Nah, untuk mencapai rekor ini, jalan yang dilalui ama Sridhar tidaklah mudah, karena selain memerlukan waktu sekitar 60 tahun, dia juga mengalami berbagai penolakan, seperti ditolak ama cewek untuk menikah hingga ditolak saat melamar pekerjaan. Aduh, sekarang pria asal puna India ini mengaku puas dan telah melupakan segala masalah yang ditimbulkan kuku panjangnya setelah namanya tercatat di Guinness World Record. Masih dari India, sekarang kita menuju ke rekor menarik tali lewat hidung. What? Secara anatomi, hidung dan juga mulut manusia memang terkoneksi satu sama lain. Makanya, rekor yang dicapai oleh Giris Kumar ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Rekor yang dicapai pria asal Bangalore ini dilakukan dengan menarik tali sepanjang 115 meter melalui hidung dan mulutnya selama 1 menit penuh. Pada saat pemecahan rekor ini, Giris Kumar sempat terlihat meringis, namun tetap melakukan aksinya. Ya, padahal tentu aja sensasinya sangat buruk ya. Tes web aja geli, apalagi kalau masukin tali. Selanjutnya, mari kita pindah ke rekor jentikan jari terbanyak dalam 1 menit. Menjentikan jari memang terdengar sederhana. Tapi, berapa banyak sih jentikan jari yang bisa kamu hasilkan dalam 1 menit? 10, 20, atau 50 kali? Nah, jika kamu merasa berbakat dalam menjentikan jari, silahkan nih kamu tantang bocah asal Jerman bernama Niklas Dastedi ini yang berhasil menjentikan jari sebanyak 334 kali dalam 1 menit. Wow! Dari video pemecahan rekornya, tampak bocah ini sangat kewalahan di menit-menit akhir. Namun semuanya terbayar impas, karena dengan usianya yang masih muda, dia ini berhasil masuk ke dalam Guinness World Record. Rekor unik selanjutnya datang dari gerakan wajah aneh bernama Gurning. Nah, sederhananya nih, gerakan Gurning ini adalah kemampuan untuk menyentuh hidung dengan bibir bagian bawahnya. Hah? Iya, gak banyak orang yang mampu melakukan hal tersebut. Makanya nih, Tang Sukuan sebagai pemegang rekor Gurning terlama ini bisa bersantai tanpa mendapatkan tantangan. Dalam pemecahan rekornya di tahun 2019 kemarin, pria berkebangsaan Cina ini berhasil menahan posisi wajah tersebut selama 53 detik, yang mencatatkan namanya di Guinness World Record. Nah, siapa sangka ya jika kemampuan Tang Sukuan ini didapatkan secara tidak sengaja, akibat seseorang mengancam dagunya saat dipenjara. Saking kerasnya pukulan tersebut, rahang bagian bawah dan rahang bagian atas Tang Sukuan saling menjepit dan membuatnya bisa melakukan Gurning. Jadi, entah perkelahian tersebut celaka atau membuatnya beruntung setelah dia menciptakan rekor yang tidak biasa tadi. Terima kasih telah menonton!